Hai semuanya, kali ini aku mau memperkenalkan suatu brand beauty yang lagi lumayan banyak diomongin Brand beauty itu namanya Cathy Doll Apa sih Cathy Doll itu? Jadi brand Cathy Doll ini punya makeup dan juga punya skincare Dan semuanya itu diformulasikan di lab-lab yang terbaik di Korea Tapi meskipun dia diformulasikan di lab yang paling bagus Tapi harganya tuh cukup terjangkau Apalagi buat kayak beginner beauty enthusiast Yang pengen mulai centi-centil pake masker Pake perawatan beauty yang lengkap yang 10 steps Sama pengen skincare Eh sorry, pengen makeup yang lebih lengkap Nah itu you can try Cathy Doll Nah kali ini aku mau meng-highlight 3 produk skincare dari Cathy Doll Kenapa skincare-nya? Karena kalau dari yang aku research-research Ternyata sih si 3 produk ini tuh yang lumayan banyak di-rave dan udah banyak di-review sama para pencinta beauty gitu Nah jadi yang akan aku coba hari ini adalah white tofu mask Ini kayak sleeping mask Oh no, 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 sleeping mask Ini adalah brightening mask Terus bright booster mask yang mengandung red wine sama vitamin C Dan toner plus essence yaitu aloe HA HA itu dari hyaluronic acid Nah, mendingan kita langsung cobain aja ya Soothing aloe vera toner and essence ini mengandung ekstrak aloe vera dan hyaluronic acid Aloe vera toner ini juga bebas dari parabens, mineral oil, pewarna sintetis, dan benzofenon Hydrating toner ini ideal buat kulit berminyak Tapi juga menyegarkan buat pemilih kulit kering dan bisa merendahkan kemerahan pada kulit sensitif Toner ini wanginya menyegarkan khas aloe vera tapi gak tajam kayak parfum Teksturnya ringan seperti air dengan sensasi sejuk Terus toner ini juga moisturizing tapi gak meninggalkan rasa lengket Aku suka banget White tofu mask ini adalah salah satu produk bestseller dari Cathy Doll And it's not hard to understand why Masker ini mengandung kolagen, protein, AH dari yogurt untuk mengangkat sel kulit mati Ekstrak royal jelly dan soybean oil untuk mengunci kelembapan sepanjang hari Yang menjadi highlight dari masker ini adalah wanginya yang super enak Kayak es krim vanila Teksturnya kayak gel yang mudah meleleh dan meresap ke dalam kulit Menjadikannya lembab, kenyal, dan glowy Setelah diaplikasikan ke kulit wajah, diamkan selama 20 menit kemudian bilas Voila! A brighter, bouncier, moist, and supple skin Booster mask whitening dengan ekstrak red wine, gluta, dan vitamin C ini gak hanya bisa dipakai di wajah saja Tapi juga bisa digunakan di badan Ekstrak red wine-nya kayak akan antioksidan yang diperlukan untuk anti-aging Sedangkan glutation efektif dalam mencerahkan kulit Dan juga kandungan vitamin C untuk membodarkan bintik hitam serta menghaluskan tekstur kulit Teksturnya super ringan dan sangat mudah meresap Aromanya juga gak overpowering Selain mudah diratakan, masker ini gak perlu dibilas Dan efek melembabkannya langsung terasa Praktis dan efektif I love it Oke, tadi itu adalah review dan experience aku dalam menggunakan skincare dari Katidol ini Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan menentukan apakah kalian mau coba juga atau gak Hi, I'm Butch, The Makeup Lover, and you're watching High Style Bye, bye